Selamat pagi, saya Asteria Ratnawidi Hastuti, saya adalah Wakil Kepala Sekolah SDK 11 Penambut Dalam hal ini selaku supervisor untuk guru kami yang bernama Kristina Kemarin pada tanggal 25 Oktober 2018, hari Rabu Saudari Kristina sudah melakukan pembelajaran matematika Yang mengambil topik debit dari KD 3.3 dan 4.3 kurikulum 2013 Saudari Kristina telah melaksanakan pembelajaran dengan urutan yang sangat lengkap Dari segi apersepsi saya melihat yang bersangkutan sudah memanage kelas dengan baik dan mempersiapkan dengan baik Dan kemudian juga sudah mempersiapkan segala sesuatu perangkat yang diperlukan Alat peraga yang diperlukan Juga sudah mempersiapkan segala macam metode yang akan dilakukan oleh siswa selama pelajaran Ada video yang menyatakan atau menyajikan studi kasus mengenai kekeringan di waduk jatiluhur Dan itu sangat menarik bagi siswa-siswi kelas 5 yang mempelajari topik debit itu Sehingga itu mengantarkan anak-anak membuka wawasan anak-anak bahwa Matematika ternyata ada korelasinya dengan kehidupan dan kasus sehari-hari Anak-anak sungguh merasa menikmati pelajaran matematika Dan secara keseluruhan Apabila metode seperti itu diterapkan di matematika Saya rasa anak-anak pasti tumbuh semangat belajar matematika Semangatnya akan lebih lagi dan tidak menjadi momok Kemudian di pada kegiatan inti Anak-anak difasilitasi untuk bekerja di dalam kelompok Mereka melakukan percobaan debit Kemudian mereka menghitung Dari berbagai volume yang disediakan Volume wadah yang disediakan Mereka menghitung debit air yang terjadi untuk memenuhi setiap volume Dan juga strategi yang diterapkan oleh guru Sungguh sangat interaktif Sehingga anak itu menikmati pembelajaran matematika untuk topik debit ini Pembelajaran ini sangat kontekstual sekali Diskusi berlangsung dengan seru Dan anak-anak diarahkan oleh guru Belajar dari hal yang konkret Yang sederhana Sampai kemudian ke kasus-kasus debit yang lebih rumit lagi Dan step by step anak-anak bisa mengikuti dengan lancar Saudari Christina juga memanfaatkan media belajar yang lengkap Antara lain dengan memakai sumber atau resource dari Youtube Kemudian dari buku-buku yang lain Dan juga memanfaatkan keterampilan penggunaan teknologi Dalam hal ini powerpoint dengan sungguh baik Sehingga anak-anak pun merasa Yang dipelajari itu sungguh sangat berguna Mereka juga difasilitasi untuk interaktif Dengan media pembelajaran yang sudah disediakan oleh saudari Christina Respon positif guru nyata di dalam pembelajaran Ketika ada anak-anak bertanya Atau kesulitan guru berkeliling di dalam kelas Dari sudut satu ke sudut yang lain Menanyakan kesulitan anak Membantu anak di dalam belajar Dan anak-anak membuka diri untuk bertanya Tidak takut untuk bertanya Sehingga anak-anak mengerti pembelajaran itu Dan refleksi serta kesimpulan yang dilakukan juga sungguh menarik Karena melibatkan partisipasi aktif oleh setiap siswa Ada pemberian tugas juga Ada worksheet yang harus dikerjakan Baik individual maupun di dalam kelompok Dan guru pun menyajikan atau memverbalkan tindak lanjut apa Setelah anak-anak belajar debit Anak harus seperti apa di kemudian hari atau next Meetingnya akan belajar apa Sudah disampaikan oleh guru Jadi secara keseluruhan Saudari Christina sudah melakukan pembelajaran matematika Dalam hal ini topik debit dengan amat baik Kiranya ini akan bisa menjadi berkat Dan bisa disyaringkan kepada guru-guru matematika Bagaimana menumbuhkan kegairahan belajar matematika Melalui hal-hal yang sifatnya eksperimental dan studi kasus Demikian, terima kasih